Kitab Yeheskiel, Pasal 1 Pendahuluan Aku seorang imam, Yeheskiel anak busi. Aku ada di pembuangan dekat terusan Kebar, di Babel. Ketika langit terbuka dan aku melihat penglihatan dari Allah yang terjadi pada hari kelima, bulan empat, tahun ke-30. Yaitu pada tahun ke-5 pembuangan Raja Yoyahin. Perkataan Tuhan datang kepada Yeheskiel. Kuasa Tuhan datang atasnya di tempat itu. Kereta Perang Tuhan, Tahta Allah Aku memperhatikan badai besar datang dari utara. Awan besar disertai dengan angin keras dan nyala api berkilat dari dalamnya. Terang bersinar di sekelilingnya. Tampaknya seperti besi membara dalam api. Di dalam awan itu ada empat binatang yang tampaknya seperti manusia. Setiap binatang mempunyai empat muka dan empat sayap. Kakinya lurus seperti kaki lembu dan mengkilat seperti tembaga yang digosok. Di bawah sayapnya ada tangan manusia. Ada empat binatang. Setiap binatang mempunyai empat muka dan empat sayap. Sayap itu saling menyentuh. Binatang itu tidak berbalik kalau berjalan. Binatang itu pergi ke tujuan yang dicarinya. Setiap binatang mempunyai empat muka. Bagian depan mempunyai muka manusia. Pada bagian kanan terdapat muka singa. Pada bagian kiri terdapat muka lembu. Dan pada bagian belakang terdapat muka burung raja wali. Sayap binatang itu terbentang di atasnya. Dengan dua sayap setiap binatang dapat menyentuh binatang di dekatnya. Dan dua sayap yang lain menutupi badannya. Setiap binatang pergi ke tujuan yang dicarinya. Binatang itu pergi kemana saja angin membawanya. Tetapi mereka tidak berbalik. Bila mereka berjalan. Demikianlah bentuk binatang itu. Di daerah itu, di antara binatang-binatang itu, ada sesuatu tampaknya seperti arang yang membarah. Api itu seperti obor kecil yang dibawa berkeliling di antara binatang itu. Api itu menyala dan kilat keluar dari dalamnya. Binatang itu lari ke sana kemari secepat kilat. Aku memandang binatang itu ketika aku perhatikan ada empat roda menyentuh tanah. Ada satu roda pada setiap binatang. Semua roda itu tampaknya sama. Roda tampaknya seperti terbuat dari permata yang jernih dan kuning. Tampaknya seperti roda dalam roda. Yang dapat bergerak ke jurusan manapun. Namun, binatang itu tidak berbalik apabila mereka berjalan. Lingkar roda itu tinggi dan bersinar. Ada mata sekeliling lingkar pada semua roda yang empat itu. Roda itu selalu bergerak bersama binatang. Jika binatang pergi ke angkasa, roda juga pergi. Mereka pergi kemana saja, angin menginginkannya. Dan turut juga roda itu pergi. Karena kuasa binatang ada dalam roda. Jadi, jika binatang pindah, roda juga pindah. Jika binatang berhenti, roda itu berhenti. Jika roda itu pergi ke dalam udara, binatang pergi bersamanya. Karena angin ada dalam roda itu. Ada hal yang ajaib di atas kepala binatang itu. Tampaknya seperti sebuah mangkuk yang terbalik ke arah bawah dan mangkuk itu sejernih kristal. Di bawah mangkuk itu, setiap binatang mempunyai sayap menyentuh binatang yang dekat padanya. Dua sayap membentang ke satu arah dan dua sayap ke arah lain, menutupi badannya. Kemudian, aku dengar sayap itu. Setiap kali binatang itu pindah, sayap itu membuat suara yang kuat seperti suara banjir. Suaranya kuat seperti Allah yang maha kuasa, sekuat pasukan atau orang banyak. Apabila binatang itu berhenti, mereka menjatuhkan sayapnya ke sampingnya. Kemudian, ada satu suara yang lain datang dari atas mangkuk pada kepalanya. Tampaknya seperti suatu tahta di atas mangkuk, biru seperti permata lazurit. Ada juga sesuatu tampaknya seperti manusia yang duduk di atas tahta itu. Aku memperhatikan mulai dari pinggangnya. Tampaknya seperti logam panas, seperti ada api di sekelilingnya. Aku memperhatikannya mulai dari pinggang ke bawah. Tampaknya seperti api dengan nyala yang bercahaya di sekelilingnya. Cahaya bersinar di sekelilingnya, seperti pelangi di awan. Itulah kemuliaan Tuhan. Segera setelah aku melihatnya, aku terjatuh ke tanah. Aku sujud dengan mukaku ke tanah, dan kemudian aku dengar suara berbicara kepadaku.